Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa Alamiyamillah Wa peoples Allah Yang saya cintai dan saya banggakan Segenap seluruh peserta didik SMK Ma'ali Prambatan Kudus SMK Ma'ali Prambatan arche Kudus Dimanapun kalian berada Yang selalu sedangnya saya sayangi Dan saya cintai Pertama-tama malam senantiasa kita mengajarkan Puji syukur Barat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka pada kesempatan hari ini Pada saat ini Kita masih dapat bertemu Walaupun lewat kering Walaupun tidak bisa bertatap muka Tentunya saya harapkan Pertemuan ini membawa maaf kepada kita semua Amin Allah Anak-anakku sekalian Yang berbahagia Pada kesempatan hari ini Saya Selaku Kalimbas Polsek Kalimungu Akan menyampaikan Terkait dengan Situasi pada saat ini Yaitu situasi Dimana Nilayah kita khususnya Pada nilayah seluruh negara Satu negara Indonesia Di langkah musibah yaitu terkait Dengan adanya pandemi virus Corona atau COVID-19 Tentunya itu akan berdampak Kepada kita semua Dan juga berdampak pada Bidang atau Badan sektor pemerintahan Di antaranya Kepada adik-adik sekalian Pada saat sekarang Sesuai dengan Tahun ajaran baru Adik-adik Anak-anakku sekalian Tidak bisa bertatap muka langsung Makanya pada Kepada kesempatan Saat ini Saya akan menyampaikan Terkait Dengan COVID-19 Atau New Normal Tentunya sebelum saya masuk Ke sana Saya akan memperkenalkan diri saya Saya Kami dimas Polsek Kalimungu Nama saya Haitu Zuleidi Dabatan selaku Kami dimas Polsek Kalimungu Poles Kudus Dimana Pada Polsek Kalimungu Saya Melakukan dimas Yaitu Kepala unit Pembinaan Masyarakat Di antaranya Terkait dengan Pembinaan Berhadap Di antaranya Generasi muda Yaitu Termasuk Di lingkungan Pembedikan Termasuk Kepada Anak-anakku sekalian Seluruh Peserta didik Di SRK Maha Rikudus Sebelum Saya Berbicara Lebih jauh Terkait dengan COVID-19 Dan Kebiasaan Berk Saya akan Menyampaikan Bahwa Situasi saat ini Di wilayah kita Khususnya Di wilayah Kabupaten Kudus Sampai saat ini Masih Dijuai Banyak Korban Dari Kegerasan COVID-19 Atau Virus Corona Selanjutnya Sampai saat ini Kita Tidak bisa Diperbolehkan Bertemu Muka Karena Dikawatirkan Penyebaran Wabah Virus Karena Akan Semakin Meningkat Di wilayah kita Menilai kebelakang Terkait dengan Wabah Virus Corona Atau COVID-19 Yang Pada Awal Maret Pada Tanggal 2 Maret 2020 Yang Diumumkan Secara langsung Oleh Bapak Presiden Kita Bapak Jokowi Dodok Pertama Kali Virus Corona Ada di Indonesia Hanya Dua Yang Positif Virus Corona Setelah 5 bulan Sampai Sekarang Jumlahnya Sudah Lebih Dari 57.000 Yang Positif Dari 5 bulan Mulai Bulan Maret Sampai Dengan Awal Bulan Juli Ini Sudah Ini Indonesia Total Yang Positif Sudah 57.770 Orang Maka Dari Itu Dengan Jumlah Yang Sedemikian Besar Dan Meningkatnya Semakin Meningkat Tajam Terkait Dengan Kurban COVID-19 Maka Kami Selaku Kalibimah Kosa Kalimungu Memberikan Gambaran Maupun Pembinaan Terkait Dengan COVID-19 Perlu Ada-ada Ketau Bersama Bahwa Saat Ini Di Pelayah Kita Pelayah Kudus Sudah Terimikan Banyak Urban Jadi Sudah Dianggap Sebagai Yona Merah Jadi Implikasinya Akhirnya Kepada Ada-ada Sekalian Yang Tidak Bisa Melaksanakan Kegiatan KPM Dengan Cara Bertatap Muka Akhir Dari Itu Saya Akan Menyampaikan Walaupun Lewat Media Online Saya Akan Menyampaikan Kepada Kalian Semua Apa Itu COVID-19 Dan Kita harus Nanti Sebelum Kita Melayu Lebih Jauh Kita Harus Tahu Apa Itu COVID-19 Bata Bata Sampai Di Awal Untuk COVID-19 Pertama Kali Ditemukan Di Wilayah Kota Wuhan Tau Cina Pada Akhir Bulan Desember 2020 Maka Karena Itu Virus Corona Dinamai COVID-19 Corona 2020 Yang Disampaikan Langsung Oleh Beliau Bapak Presiden Jokowi Dedo Sampai 5 Bulan Kesini Sampai Bulan Juli Sudah Banyak Sekali Kurban Yang Berjatuhan Maka Dari Itu Ini Perlu Sampaikan Kepada Kalian Semua Terkait Dengan Definisi COVID-19 Dan Nanti Aplikasinya Pada Saat Kalian Di Rampangan Atau Kalian Di Masyarakat Maupun Di Sekolah Itu Terkait Dengan Kebiasaan Yang Baru Atau Yang Namanya Yang Keren Namanya Yaitu Namanya New Normal Kita Meminjak Ke Apa Itu Corona Atau COVID-19 Corona Adalah Kumpulan Virus Yang Bisa Menginfeksi Sistem Penampasan Berat Seperti Infeksi Paru Paru Dan SARS Atau Yang Lain Sudah Sampaikan Ditemukan Pada 30 Desember 2019 Kemudian Terkait Dengan Virus Corona Tersebut Sampai Saat Ini Belum Ditemukan Vaksin Jadi Belum Ada Vaksin Sampai Saat Ini Makanya Kita Semua Harus Berhati-hati Terkait Dengan Virus Corona Mungkin Adik-adik Atau Anak-anakku Sekalian Terkait Dengan Virus Corona Ada Yang Percaya Yang Tidak Percaya Maupun Ragu-ragu Karena Memang Virus Corona Tidak Bisa Kelihatan Tapi Akibatnya Yang Nyata Sekali Kemudian Untuk Antisipasi Karena Virus Corona Itu Menyerahnya Sistem Sauran Pernapasan Makanya Kita Harus Antisipasi Terkait Dengan Sistem Pernapasan Kita Yang Wala Itu Lewat Pulut Maupun Lewat Hidung Makanya Untuk Pencegahnya Virus Corona Yaitu Kita Diwajibkan Dengan Memakai Masker Kita Kembali Terkait Dengan Virus Corona Atau Covid-19 Yang Bentuknya Hanya Berdiameter Sebesar 400-500 Mikro Dan Ini Artinya Semua Jenis Masker Dapat Mencegah Masuknya Virus Ini Semua Jenis Masker Dapat Mencegah Masuknya Virus Ini Virus Corona Ini Dapat Hidup Ditahan Kita Selama 10 Menit Maka Dari Itu Guna Mengantisipasi Kita Biasakan Menyimpan Hensal Heser Di Dalam Kantong Kita Guna Untuk Tindakan Pencegahan Kemudian Kemudian Selanjutnya Virus Corona Yang Menempel Pada Permukaan Logam Akan Bertahan Selama 12 Jam Jadi Mencuci tangan Dengan Mengerasikan Sabun Dan Air Sudah Cukup Makanya Kita Bisa Selama 9 Jam Jadi Cucilah Pakain Atau Jemut Di bawah Sinan Matahari Guna Untuk Menghilangkannya Makanya Saya Sampaikan Kepada Jemuan Kalau Seandainya Kalian Sudah Selesai Beraktifitas Dari Luar Segera Cuci tangan Kemudian Baju Dilepas Pakain Dilepas Kemudian Diredam Ganti Pakain Jangan Setelah Ganti Pakain Sepakainya Digantung Di Anger Kemudian Terkait Dengan New Normal Atau Ada Kebiasaan Yang Baru Di Masyarakat Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Lakukan Agar Kita Terindah Dari Penyebaran Apap Virus Corona Hanya Beberapa Hal Yang Perlu Kita Lakukan Satu Yaitu Senangnya Saya Memakai Masker Seperti saya Ini Senangnya Saya Memakai Masker Menggunakan Melindungi Sistim penapasan Kita Yaitu Hidung Dan Dan Kapan Kita Memakai Masker Yaitu Kapan Pun Dimanapun Dan Kepada Siapapun Artinya Kapanpun Berarti Setiap Waktu Setiap Kita Keluar Dari Rumah Kita Harus Senang Biasa Melekat Memakai Masker Dimanapun Berarti Setiap Di tempat Dimanapun Tempat Kita Harus Memakai Masker Kepada Siapapun Berarti Kepada Semua Saja Semua Wadah Masyarakat Orang Baik Orang Tua Bapak Ibu Kita Maupun Adik-adik Kita Yang Masih Kecil Barita Juga Harus Pakaikan Masker Setiap Kita Makan Aktivitas Di Luar Rumah Kita Harus Biasakan Memakai Masker Yang Kedua Semantiasa Jaga Jarak Jarak Antara Individu Satu Dengan Yang Lain Minimal Satu Meter Sampai Dengan Dua Dua Meter Yang Selanjutnya Disamping Pakai Masker Jaga Jarak Kemudian Kita Senantiasa Menghindari Kerumunan Atau Sosial Distancing Hindari Kerumunan Bergerombol Bergadang Kepulilan Nah itu Hindari Pada Kita Harus Senantiasa Di Rumah Walaupun Kita Keluar Rumah Kita Harus Memperhatikan Faktor Resiko Penyebaran Terkait Dengan Waduh Virus Corona Mungkin Adik-adik Karena Adik-adik Masih muda Masih Remaja Karena Imunitas Tinggi Kekebalan Tubuh Kalian Tinggi Tidak Tidak Akan Kalian Atau Sulit Terkenal Dari Virus Corona Tapi Kita Tidak Tahu Virus Itu Menempat Kepada Siapa Kita Tidak Tahu Mungkin Adik-adik Tidak Ada Virus Tapi Mungkin Karena Berhubungan Dengan Temannya Bisa Ketemukan Virus Virus Itu Nanti Terbawa Rumah Kepada Orang Tua Kakak Nenek Atau Adik Yang Imunitas Rendah Akhirnya Bisa Tertular Makanya Saya Pesan Kepada Kalian Semua Pada Saat Kalian Mau Keluar Rumah Kalian Pertimbangkan Faktor Resiko Apabila Kalian Keluar Rumah Terhadap Terkait Dengan Wabah Virus Corona Tersebut Kemudian Hal-hal Yang Perlu Kita Lakukan Juga Yaitu Senatiasa Cuci Tangan Dengan Memakai Sabun Pada Air Yang Mengalir Sampai Bersih Kenapa Ini Kita Sampaikan Cuci Tan Pake Sabun Karena Tadi Kita Sampaikan Bahwa Virus Corona Menangkap Pada Permukaan Permukaan Lugam Atau Barang Yang Pada Saat Itu Sering Barang Tersebut Lugam Itu Sering Di Pegar Sama Orang Orang Lain Makanya Sering Sering Kita Setelah Melakukan Aktivitas Selesai Melakukan Aktivitas Kita Sering Mencuci Tangan Dengan Pake Sabun Pada Air Yang Mengalir Sampai Besih Dan Bisa Juga Dengan Menggunakan Hand Sanitizer Tapi Saya Sarankan Kita Harus Sering Pake Nucu Tangan Pake Sabun Kalau Hand Sanitizer Karena Itu Terbuat Dari Alkohol Kalau Kita Terlalu Sering Memakai Hand Sanitizer Karena Itu Terbuat Dari Alkohol Maka Nanti Akan Kalau Kulit Kita Yang Tidak Kebal Tidak Kuat Akan Terjadi Iritasi Makanya Lebih Baik Kita Sering Sering Mencuci Tangan Dengan Memakai Sabun Dan Air Yang Yang Diga Bersih Kemudian Selanjutnya Karena Itu Virus Corona Itu Menyerang Terhadap Kebalan Tubuh Kita Kita Harus Tubuh Kita Sekebal Yaitu Dengan Cara Kita Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat Hidup Bersih Sehat Dantaranya Itu Satu Terkait Dengan Kebersihan Kemudian Baik Tempat Tidur Kita Rumah Kita Kalau Sekolah Berarti Tempat Belajar Kita Kalau Bikator Berarti Tempat Kerja Kita Kalau Mungkin Di Pabrik Tempat Kerja Kita Harus Bersih Berperilaku Hidup Sehat Bagaimana Paling Tidak Kita Dalam Mengkonsumsi Makanan Makanan Yang Sehat Yang Berisi Perbanyalah Makan Dan Mengkonsumsi Sayuran Dan Buah Buah Itu Akan Mencegat Atau Akan Menimbulkan Imun Kekebalan Tubuh Kita Akan Semakin Baik Dan Bisa Meng-cover Dari Jurus Jurus Koron Tersebut Perlu Kalian Tentang Bersama Bahwa Virus Korona Tidak Sampaikan Sampai Saat Ini Belum Ada Vaksin Yang Membuktikan Bahwa Itu Suatu Bentuk Obat Dari Penawar Dari Korona Maka Dari Itu Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Terkait Dengan Antisipasi Kita Pencegahan Kita Dalam Penyebar Korona Di Antal Pakai Masker Kemudian Jaga Jarak Kemudian Bergerombol Berperumur Atau Sosial Distancing Dan Senang Diasa Cuci Tangan Dengan Memakai Sabun Kemudian Pada Saat Kita Erang Normal Pada Saat Kita Di Hidang Pendidikan Di Sekolah Juga Sudah Menerapkan Yang Namanya Protokol Kesehatan Di Antaranya Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Di Atas Di Sektor Pendidikan Seperti Itu Di Sektor Ekonomi Sektor Keagamaan Di Sektor Keagamaan Di Antaranya Pada Saat Kita Beribadah Baik Di Musola Ma Di Masjid Kita Solat Berarti Jalatnya Harus Ada Antara Satu Jemaah Dengan Jemaah Yang lain Ada Jalatnya Kemudian Kemudian Kalau Selama Ini Kita Ketemu Teman Ketemu Rekan Atau Setelah Beribadah Setelah Solat Kita Saling Berjabat Tangan Untuk Sementara Kita Hilalkan Kita Tidak Usah Bersalaman Hanya Kita Salaman Di Depan Dada Seperti Ini Sambil Kita Bersenyum Ganti Salaman Dengan Senyuman Itu Diantara Pada Sektor Keagamaan Kemudian Pada Sektor Transportasi Atau Pelayan Publik Apakah Indikah Terkait Pelayanan Umum Di Jasa Transportasi Sudah Menerapkan Terkait Dengan Protokol Kesehatan Diantaranya Kalau Mungkin Di Salaman Pelayan Umum Tempat Tunggu Ruang Tunggu Sudah Dikasih Jara Seperti Itu Kemudian Di Sektor Transportasi Di Mobil Maupun Di Angkutan Di Bis Itu Sudah Ada Jaraknya Masing-masing Dikasih Jarak Kemudian Kalau Pada Saat Di Sektor Pendidikan Seperti Sekolah Sudah Menerapkan Yang Namanya Protokol Kesehatan Diantaranya Tempat Belajar KBM Walaupun Sampai Saat Ini Adik-adik Masih Belum Diperbolehkan Dengan Tata Buka Walaupun Kalaupun Nanti Sudah Ada Regulasi Mampu Aturan Dari Pemerintah Pusat Berkait Dengan Diperbolehkannya KBM Secara Tata Buka Tentunya Harus Dengan Protokol Kesehatan Di Antaranya Pada Saat Pertama Masuk Sekolah Harusnya Di Periksa Suluh Tubuh Periksa Suluh Tubuh Kalau Di Atas 37 Derajat Atau Menderita Batok Piler Mungkin Untuk Sementara Adik-adik Untuk Isolasi Mandiri Atau Berubah Dulu Tidak Ditenankan Mengikuti Kabinet Setelah Masuk Sekolah Tidak Boleh Berjapat Tangan Dengan Guru Untuk Antisipasi Penyebaran Bapak Bulus Korona Kemudian Pada Saat Masuk Kelas Tentunya Pengepatan Bangkong Bangkong Itu Juga Sudah Sesuai Protokol Kesehatan Dikasih Jarak 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 Seperti Itu Minimal Protokol Kesehatan Pada Sektor Pendidikan Maka Dari Itu Saya Menyibok Kepada Kalian Semua Walaupun Ini Lewat Dering Lewat Online Apa Yang Saya Sampaikan Ini Mudah Mudah Bermanfaat Saya Tahu Kalian Karena Remaja Masih Muda Banyak Kekebalan Mampu Imunitas Tubuh Kalian Masih Bagus Secara Sekali Terpura Karena Kalau Kalian Melihat Di Media Sosial Televisi Yang Notabene Yang Terkena Korban Dari Kedanasan Laba Virus Kurnal Rapa Rapa Yang Usianya Sudah Lanjut Maupun Yang Pada Saat Itu Si Pasien Tersebut Menderita Di Di Penyakit Penyakit Yang Lain Penyakit Bawaan Maka Dari Itu Kalian Yang Mana Notabene Imunitas Masih Bagus Kekebalan Tubuhnya Masih Kuat Kalian Juga Harus Antisipasi Terkait Dengan Penyebar Bawa 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 Dengan Cara Cara Yang Sudah Kami Sebutkan Di Antarnya Satu Senat Senat Masker Mudah Dihindari Kerumunan Jaga Jalan Antara Satu Dengan Yang Lain Tidak Usah Bersalaman Banyak Kita Ganti Selamat Dengan Senyuman Kemudian Senat Cuci Tangan Dengan Memakai Sabun Pada Air Yang Mengalir Empat Item Itu Yang Kalian Lakukan Insya Allah Ini Akan Bermanfaat Kepada Diri Kalian Maupun Bermanfaat Bagi Orang Lain Selamatan Anda Juga Keselamatan Orang Lain Terutama Keselamatan Ke Keluarga Maka Dari Itu Saya Berpesan Kepada Kalian Semua Dari Empat Item Itu Yang Saya Sampaikan Senat Biasa Kalian Tak Arti Kalian Laksanakan Pakai Masker Jaga Jara Kemudian Jauh Kermunan Tidak Usah Keluyuran Tidak Usah Begadang Kemudian Senang Liasa Cuci tangan Dengan Memakai Sabun Pada air Yang Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Maaf Dan Sekali Lagi Kesimpulan Saya Pada Saat Era Nyulur Seperti Ini Di Saat Pandemi Virus COVID-19 Kita Harus Menerapkan Protokol Kesehatan Dengan Sebaik Dengan Disiplin Kita Dengan Disiplin Kalian Insya Allah Virus Ini Segera Hilang Dari Milayah Kita Pada Milayah Dengan Cara Satu Senang Saya Memakai Masker Dimanapun Kapan Dan Kepada Siapapun Pada Saat Kita Melakukan Aktivitas Di Luar Rumah Yang Kedua Hindari Kerumunan Berkerumun Bergerombol Begadang Dan Keluyuran Yang Ketiga Senang Niasa Jaga Jarak Antara Satu Dengan Yang Lain Minimal Satu Meter Ganti Jabat Tangan Kita Dengan Senyuman Dan Salam Di Depan Dada Seperti Ini Yang Selanjutnya Yang Keempat Senang Niasa Cuci Tangan Dengan Memakai Sabun Pada Air Yang Mengalir Sampai Bersih Pada Air Yang Bersih Atau Bisa Juga Dengan Menggunakan Dari Sanitas Dari Apa Yang Saya Sampaikan Saya Berharap Bisa Bermanfaat Untuk Diri Kalian Dan Harapan Saya Bisa Kalian Sampaikan Bisa Kalian Tolarkan Kepada Teman Orang Tua Pamili Perabat Atau Yang Lain Bersih Bermanfaat Untuk Mereka Sama Demi Keselamatan Kita Keselamatan Keluarga Kita Dan Keselamatan Teman Atau Orang Orang Yang Kita Cikai Demikian Dari Saya Dari Dimas Sekali Umum Bersih Apa Yang Saya Sampaikan Ada Kesalahan Kekilapan Saya Mohon Maaf Yang Besarnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh